Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di LAPAS Dan kita beralih ke berita selanjutnya Tiga pelaku komplotan residivis pencuri handphone dalam jog motor dibekuk tim Resmopol Res Mataram Dalam penggembekan tersebut, petugas menemukan satu bungkus tabu dan uang 1 juta rupiah yang diduga hasil dari kejahatan Tiga pelaku masing-masing berinisial NS alias Bandit, AH alias Benjo dan MS alias Said Merupakan satu komplotan residivis pencurian HP dalam jog motor yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Mataram Pelaku bandit terlebih dahulu dibekuk tim Resmopol Res Mataram Kemudian setelah melakukan pengejaran dan penggerebekan, petugas menemukan dua pelaku lain di dalam satu rumah Bandit terpaksa ditembak petugas karena kabur saat ditangkap Saat diinterogasi petugas, pelaku bandit mengaku sebelum beraksi ia memantau calon korbannya Setelah aman baru ia menjalani aksinya Bagaimana caranya kamu bisa tahu kalau di bawah jognya orang itu ada HP, ada dompet, ada tas? Kemudian naruh Kemudian berdiri Kemudian dia naruh Kemudian dia Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam mengatakan Ketiga pelaku berhasil dibekuk atas laporan korban Dan saat penggerebekan, petugas menemukan dua orang yang tengah asyik pesta sabu Melakukan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan Jangan meninggalkan barang berharga di sepeda motornya Kunci sepeda motornya dengan kunci tambahan dan tidak meletakkan barang-barang berharga di jog Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu bungkus sabu dengan berat 1 gram Uang 7 juta rupiah dan sejumlah HP yang diduga hasil curian Atas perbuatannya ketiga pelaku terancam pasal tentang curat dan narkotika Dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara Dari Mataram, Tim Liputan Dement TV melaporkan Kita beralih ke berita selanjutnya Pengen memiliki sepeda motor untuk bekerja Dua pria asal kota Mataram nekat mencuri sepeda motor milik wali kota Mataram Agar tidak ketahuan motor curian dimonifikasi dan dipasang plat kendaraan bermotor palsu Tim Resmopol Res Mataram berhasil menangkap dua pelaku pencurian kendaraan bermotor Milik wali kota Mataram berinisial IT dan SD warga asal kota Mataram Keduanya mencuri di dalam rumah wali kota Mataram saat keadaan rumah tengah sepi Petugas sebelumnya berhasil menangkap pelaku otak pencurian berinisial SD Saat diintrogasi petugas, pelaku IT mengaku dia hanya membantu rekannya SD Yang ingin memiliki motor untuk bekerja Dan dia tidak tahu jika motor yang ia curi adalah milik wali kota Mataram Habis nyuri bawa kemana? Di bawah sama saja Kamu bawa samaan? Iya Apa lagi dibuka selain plat motornya? Buk Cuma itu ada Pak Cetian Hah? Sari ada Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam mengatakan Pelaku berhasil ditangkap saat petugas kepolisian tengah melakukan operasi zebra Tidak sesuai dengan plat Curangor ini terungkap sama seperti kita yang melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan Begitu anggota kami melihat sepeda motor dengan plat nomor yang tidak sesuai Sehingga kami berkondasi dengan direk plat laut lintas Untuk mengelabui petugas, pelaku merubah nomor plat motor Memodifikasi kendaraan serta menggosok nomor rangka mesin Kini keduanya terancam pasal tentang pencurian dengan hukuman pidana penjara 5 tahun Dari Mataram, tim Liputan Daimon TV melaporkan Ya pemirsa setelah yang satu ini kami akan kembali dan jangan kemana-mana tetap dilapas Dari Mataram, tim Liputan Daimon TV melaporkan